Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa 3000 Armada Bus diberikan stiker khusus agar bisa menarik penumpang saat larangan mudik lebaran pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Stiker khusus itu diharapkan mempermudah petugas lapangan dalam razia dan pengecekan administrasi penumpang. Kakor Lantas Polri bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberikan stiker khusus kepada 3000 Armada Bus di seluruh Indonesia. Stiker khusus menandai kendaraan angkutan ini bisa beroperasi selama larangan mudik lebaran 2021. Kita bisa pastikan untuk di jajaran nanti tidak ambigu bahwa pelaksanaan benar-benar harus dilaksanakan seperti apa yang telah dilaksanakan di tingkat sebelah sekarang ini. Dan bagi kendaraan umum yang berjalan hari ini dikasih tanda oleh perhubungan, dikasih tanda sebagai tanda khusus untuk perjalanan. Stiker ini untuk mempermudah petugas di lapangan saat razia larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang, terutama dalam pengecekan administrasi. Bagi bus yang tidak berstiker khusus, dilarang beroperasi. Dengan penandaan seperti ini, akan mempermudah teman-teman kepolisian yang di lapangan nanti untuk melakukan pengawasan minimal di dalam kendaraan bus itu. Mulai besok berarti masyarakat yang melakukan perjalanan harus ada persyaratan administrasi. Bus dengan stiker khusus hanya dapat mengangkut sejumlah perjalanan yang diizinkan selama larangan mudik, yakni untuk distribusi logistik dan keperluan mendesak seperti perjalanan dinas, kunjungan keluarga yang sakit atau meninggal, serta pelayanan kesehatan untuk ibu hamil atau bersalin. Itu pun penumpang harus mengantongi surat izin perjalanan dinas baik dari kantor ataupun RT RW setempat, serta surat bebas COVID-19. Usai melakukan perjalanan dinas, warga wajib isolasi mandiri selama 5x24 jam. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Eko, Muharil, INews melaporkan.